Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku. Bersama saya, Ania Apriyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang, karya Firsa Besari. Selamat mendengarkan. Suatu ketika di 2015. Suar duduk di bagian paling belakang mobil angkutan umum, berimpitan dengan beberapa manusia yang baru saja menyelesaikan rutinitas harian mereka. Gadis itu menyandarkan kepala di jendela, merasakan getaran mesin mobil tua yang membawanya pulang dari kantor, meninggalkan setumpuk pekerjaan yang belum juga ia bereskan. Sementara ingar-bingar obrolan segerombolan ibu-ibu yang membicarakan gosip terkini, juga sepasang anak remaja yang memadu asmara, berubah menjadi gaung panjang tak berarti di telinganya. Mobil angkutan umum melambat, kemudian menepi. Seorang lelaki yang duduk di sebelahnya berdiri. Lelaki itu cukup menyulitkan tak kalah hendak turun dari mobil. Tubuhnya yang tinggi besar membuat Suar mesti merapatkan diri pada kaca. Suar berharap sakit di kepalanya segala hilang. Tekanan dari atasannya beberapa hari terakhir membuat kepalanya terasa ingin meledak. Namun ia hanya bisa menunduk. Ia sudah terbiasa menunduk hingga lupa untuk menikmati langit yang kian merah. Sore ini ibu kota cukup ramah, tak terlalu gerah, tak banyak suara klakson dari pengemudi yang hobi marah-marah. Suar mencoba melirik ke arah langit tempat kawanan burung melintas. Ada es krim vanila yang tumpah ruah di angkasa. Namun gadis itu sudah hampir lupa cara merekamnya dengan sempurna. Dulu, pada suatu ketika, senja pernah indah. Seindah janji-janji yang berujung menjadi sumpah serapah. Ia kembali menunduk, berusaha memenjamkan mata, sementara denyutan di kepalanya terasa makin hebat. Lama melamun, Suar mengangkat kepala dan menengok ke arah depan. Ia rapikan rambut panjang semrautnya yang menutupi wajah. Mobil angkutan umum yang ditumpanginya sudah sepi. Hanya ada satu orang pemuda yang duduk tepat di belakang bangku pengemudi. Kasih berbincang soal sepak bola dengan pas supir. Suar melihat jalanan di luar mobil angkutan umum. Kiri bang, ucap Suar. Mobil angkutan umum perlahan menepi di sisi pembatas jalan. Tempat tukang nasi goreng baru bersiap untuk membuka lapaknya. Suwaktu Suar hendak berjalan keluar, kakinya menyinggul sesuatu. Sebuah buku tergeletak di lantai mobil, bersampul merah dan tampak lusuh. Di pungutnya buku tersebut seraya bertanya pada satu-satunya orang yang ada di sana. Si pemuda menggelengkan kepala tanda tidak tahu menau. Suar mengenggam buku itu. Mungkin milik orang yang tadi duduk di sebelahku, lalu tidak sadar terjatuh, pikirnya. Ia masukkan buku itu ke dalam tas jenjingnya, kemudian melangkah menuju rumah indekosnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Pusingnya mulai meredah. Suar tak sabar mengguyur tubuhnya yang berkeringat dengan air dingin. Malam menyergap, suara teman-teman kos Suar terdengar di luar kamar, berbincang tentang tugas kuliah sambil sesekali tertawa. Dari delapan kamar, enam penghuni masih berkuliah, sementara dua lainnya sudah bekerja, dan Suar adalah salah satunya. Suar lulus tahun lalu dengan nilai cukup, kemudian diterima bekerja sebagai sales asuransi di sebuah bank besar. Sebuah pekerjaan yang tidak terkorelasi dengan disiplin ilmunya di jurusan DKF, Desain Komunikasi Visual. Seberes mandi, Suar duduk di depan cermin cukup lama, tak melakukan apapun. Dicermatinya gadis yang menatapnya dari balik cermin. Kulitnya yang putih kekuningan, hidungnya yang tidak terlalu mancung tapi juga tak bisa dibilang pesek, bibirnya yang merah merona tanpa perlu dipules gincu, juga rambut lurus sepunggungnya yang masih basah. Ia bergerak lebih mendekat ke cermin, mencermati lingkar matanya yang kian hitam, kerut-kerut halus di sekitar dahinya, dan garis tipis luka bekas jatuh dari sepeda di dagunya. Ia mengingat nama yang disematkan oleh sang ayah padanya. Kasuarina, yang berarti pohon cemara. Tinggi, kokoh, dan tidak bercabang-cabang. Sesuatu yang jauh berbeda dari siapa dirinya saat ini. Setiap kali memperkenalkan diri, ia selalu menyebut dirinya dengan nama panggilannya sejak kecil. Suar bukan rina, yang berarti cahaya pelita. Ia makin malu menyandang namanya. Apanya yang cahaya pelita kalau ia justru kepayahan menerang hidupnya sendiri? Siapa kamu? Tanyanya pada sosok yang ia lihat dihadapannya, seolah menolak keberadaan bayangannya sendiri. Begitulah setiap kali Suar ingin menyerah, ia terbiasa untuk menatap cermin dan menyemangati dirinya sendiri. Biasanya ia melakukannya di pagi hari, kecuali malam ini di mana ia butuh kepercayaan diri yang ekstra. Hal itu pernah diajarkannya di kantor, bahwa dengan memberi sugesi positif pada diri sendiri di cermin, semangat kita akan terkumpul kembali. Namun makin lama, Suar makin merasa itu omong kosong belaka. Terlebih lagi ketika target penjualannya menurun dan atasannya tidak menerima alasan apapun. Yang terpenting dari sebuah proses adalah hasil dari proses itu sendiri. Ingat, menjadi produktif harus disertai hasil produksi, bukan disertai dalih. Begitu nasihat sang atasan, yang lebih menyerupai sindiran. Suar menaruh sisirnya kemudian menengok ke arah tas kamera yang tergantung di tembok kamar. Diraihnya tas itu, lalu diambilnya kamera DSLR yang ada di dalamnya. Mulai berdebu, pikirnya. Ia lap tubuh kameranya dengan tangan. Seraya mengempaskan tubuhnya ke atas ranjang, ia menyalakan kamera tersebut. Dilihatnya beberapa video yang masih tersimpan dalam kartu memori. Keterangan waktu menunjukkan bahwa terakhir kali Suar merekam adalah sekitar 7 bulan yang lalu. Ia kemudian beralih ke buku bersampel merah yang tergeletak di sampingnya. Ragu-ragu, Suar membuka buku tersebut. Berharap menemukan nama dan alamat sang pemilik buku. Mungkin ia bisa mengembalikan buku tersebut di kala sempat, atau minimal mengirimkannya lewat pos. Dengan cepat Suar membuka halaman demi halaman, membacanya selintas. Rupanya itu adalah sebuah buku harian, atau jurnal, atau diari. Entahlah, Suar kurang tahu perbedaannya. Ia hanya tahu dari penampakan sekilas buku itu dipenuhi catatan. Seseorang yang akan menemani setiap langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya. Tertanda, Juang. Kalimat tersebut terpatri di halaman paling depan ditulis dengan tinta biru oleh tulisan tangan yang cukup rapi. Ia lantas membuka halaman paling belakang. Tetap tidak ada informasi tentang pemilik buku itu. Suar belum kehabisan ide. Ia mencari nama Juang di media sosial dan laman pencarian. Berharap menemukan sesuatu tentang sang pemilik buku. Namun hasilnya banyak sekali, dan kebanyakan tidak mengacu pada nama orang. Hilang buku Juang adalah kata kunci yang ia masukkan berikutnya. Namun tetap nihil. Setelah kebingungan untuk sesaat, Suar memutuskan membuka kembali halaman pertama buku tersebut. Berharap mendapatkan petunjuk dari tulisan di dalamnya. Teruntuk Ibu, Dimana Segalanya Berawang Ibuku sayang, di hari istimewamu, aku masih bingung harus memberi apa. Engkau yang selalu mensyukuri segala karunianya, tidak pernah merasa berkekurangan meski di saat sulit. Aku ingin memberimu emas permata yang sempat engkau jual demi pendidikanku kala itu. Tetapi aku yakin engkau akan menolaknya dengan ngantang. Simpan saja untuk masa depanmu. Aku curiga itu yang akan menjadi jawabanmu. Maka dikala kita dipisahkan oleh jarak seperti ini, izinkanlah aku mengawali catatan pikiranku dengan menuliskan surat untukmu. Meski aku tahu tak ada kalimat yang cukup indah untuk bisa menggambarkan kasih sayangmu. Tak ada bahasa yang cukup luas untuk bisa melukiskan pengorbanan demi pengorbanan yang telah engkau lakukan tanpa rasa lelah. Engkau membisikkan doa sambil mengelus perutmu. Menunggu ku hadir. Tak sabar mendengar tangis pertamaku. Hampir meregang nyawa demi menghadirkanku ke muka bumi. Dan ketika aku lahir, engkau tidak pernah mengelus saat membersihkan kotoranku. Tidak sama sekali. Seiring waktu, engkau tetap saja menjadi seorang yang tidak pernah lupa untuk mendoakanku dalam setiap ibadahmu. Meski aku tidak pernah ingat untuk mendoakanmu, Tetap kalah kecil dulu, engkau tidak pernah meminta banyak dariku. Tapi bahkan memberi satu kecupan di tanganmu pun tidak bisa kupenuhi. Sepertinya aku terlalu sibuk membahagiakan diriku sendiri. Lantas, Dan aku selalu sibuk dengan keakuanku, Sementara kau selalu sibuk merindukanku. Betapa seringnya aku mengeluh atas segala kekuranganmu tanpa menyadari segala kekuranganku sendiri. Betapa jarangnya aku berterima kasih atas segala perjuanganmu untuk membesarkanku hingga aku bisa menjadi diriku hari ini. Engkau adalah orang yang selalu berkata, Jangan bilang tidak bisa. Engkau adalah orang yang selalu membuatku semangat untuk berpikir lebih bijak dan berbuat lebih baik lagi. Apa artinya pergi jika engkau tak menjadi tempatku pulang? Apa artinya sakit jika engkau tak menjadi malaikat menyembuhku? Dan apa artinya aku jika tidak mampu lagi membuatmu tersenyum? Ibu, maaf untuk segalanya. Izinkanlah aku menebus dosaku yang terlampau banyak. Berusaha sekuat tenaga meskipun akan mampu mengganti semua kasihmu. Membahagiakanmu sampai salah satu dari kita dipanggil olehnya. Berulang tahunlah selamanya agar aku mampu menatapmu sepanjang usiaku. Aku menyayangimu. Suar menutup buku dengan perasaan bergetar. Seketika ia teringat kedua orang tuanya yang jauh darinya. Betapa ia jarang membalas pesan-pesan ibu dan bapak. Betapa ia selalu malas pulang hanya karena setiap tanggal merah dirinya ingin berduaan dengan sang kekasih yang kini bahkan tidak lagi memodulikannya. Suar mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Lalu mengirim sebuah pesan. Bu, apa kabar? Bapak sehat? Tak sampai lima menit berlalu ponselnya berdering. Ibu menelpon. Suar segera berbincang hangat dengan suara di seberang sana tentang kehidupannya sehari-hari, tentang masalah-masalahnya di kantor. Dan tanpa perlu diberi komando apapun, ibu sudah mengerti untuk tidak menanyakan kehidupan asmara anak gadisnya. Suar bertanya lagi mengenai kondisi bapak. Terakhir kali mereka bertemu, kondisi bapak sedang tidak baik-baik saja. Namun seperti biasa, kekhawatirannya ditenangkan oleh suara sang ibu. Bapak istirahat seberes nonton siaran pertandingan bola, katanya. Tanpa suar sadari, harinya yang buruk hilang begitu saja oleh sentuhan sangat suara sang ibu. Seolah-olah, segala masalah di tempat kerja cuma satu titik kecil jika dibandingkan dengan apa yang sepatutnya ia syukuri. Malam itu tak seperti malam-malam sebelumnya. Suar tertidur nyenyak. Demikian buku catatan juang karya Firsa Besari. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan, silakan DM di Instagram saya, at anyapriyani underscore 18. Sampai jumpa!